halo halo guys welcome to Bang Fadli channel Oke dikesempatan ini Bang Fadli akan beri tutorial bagaimana sih cara unlock 4G GSM pada Andromax Q ya Andromax Q itu menggunakan rumbawaan Cyanogen mode ya jadi unlocknya itu menggunakan file khusus kayak disini saya cek email dan emailnya ada ya dan file yang akan saya gunakan di sini tuh file patch dual gsm-l50 niap patch gsm-l50 ukurannya sekitar 29 MB dan saya dapatkan file ini di grup Andromax Q ya grup Facebook jadi buat kalian yang user Andromax Q buat kalian juga yang ingin download custom room dan file-file lain login tentang Andromax Q silahkan join di grup Andromax Q saya sudah sediakan link grupnya di deskripsi video ini Oke udah saya pindahkan tadi file unlocknya ke internalnya di luar supaya gampang carinya nanti di trp nah disini saya matikan dulu Andromax Q nya ya dan saya akan ganti sim satunya ini yaitu ke kartu GSM yaitu disini saya menggunakan kartu triforgia nah kartu ini saya gunakan sebagai bahan contoh aja ya Apakah nanti setelah unlock sinyalnya keluar atau kagak kayak kayak kita ganti kartu kartunya gitu disini ini saya hanya kasih satu sim aja dulu ya kalau bisa keluar sinyalnya berarti unlocknya sukses Hai setelah saya file unlock yang akan saya gunakan disini tuh file yang enggak bikin email hilang ya Oke walaupun get begitu harus sesuai aturannya itu backup backup dan backup Oke disini saya masuk ke trp dulu ya Nah untuk masuk trp itu biasa volume atas dan power bersamaan ya Oke sebelum unlock kita backup dulu disini yang di backup itu adalah fs ya fs fs ini berisi email kalian email dan made jadi wajib kudu mesti sebelum melakukan proses unlock itu harus di backup terlebih dahulu emailnya supaya nanti kalau kalian ganti-ganti nanti turun biasa ada yang membutuhkan email ya jadi kita bisa restore kembali jadi pastikan backup-an ini amannya jangan sampai dihapus gitu Oke kita backup Oke selesai backup kita kembali ke menu utama lalu pilih install lalu cari file unlock yang sudah kita simpan sebelumnya ya entah itu di internal ataupun deksternal Oke kita akan install jadi pasnya ini sekitar 29mb ya Oke kita tunggu aja tunggu beberapa saat setelah file unlocknya terinstall kita reboot system ke pil aja reboot enggak usah wipe langsung reboot ya Nah sambil nunggu selesai booting saya akan jelaskan terlebih dahulu disini saya cek aja ya menggunakan ROM bawaan Andromax kuih ya Andromax kuih g36c1h ya kodenya g36c1h menggunakan ROM bawaan yaitu ROM pabrik yang masih kalau kalian beli Andromax kuih yang baru itu romnya seperti ini ya yaitu channel game mode 12.1 Oke udah muncul logo channel game nya nah disini saya akan cek aja ya disini kebetulan saya gunakan kartu 3 4g itu enggak ada kotanya jadi saya cuma tes aja apakah bisa muncul ada sinyalnya dan kita akan cek di pengaturan tentang ponsel tentang ponsel jaringan apa yang dia dapat apakah LTE atau Edge Oke disini dia deteksi simsatu ya karena sims hanya saya masukkan di simsatu Oke kita tunggu sampai detek Oke sambil Oke udah muncul guys udah muncul lah sebenarnya cuma sayang disini icon LTE nya enggak muncul karena kartunya enggak ada kotanya gitu Oke saya akan cek email ternyata file ini enggak bikin ini kita hilangnya mate dan email amannya guys dan apa ini sinyal tetap muncul gitu disini enggak ada yang terlihat saya akan masuk ke tentang ponsel sebentar lihat apakah jaringannya 4G apa 3G oke jadi disini ah untuk mengecek apakah ini 4G atau apa gitu 4G atau karena undermax ku itu cuma support 4G dan 2G yang enggak support 3G jadi cukup cari di dalam ponsel kalian cek sini saya gunakan kartu teriak dari sini sinyalnya itu LTE jadi benar-benar UTE gitu jadi untuk kalian yang ingin menggunakan custom ROM gitu kalau ingin unlock usahakan backup terlebih terlebih dahulu ya kalau ada apa-apa kalian sisa restore email kalian berikut jadi mungkin itu aja sih tutorial unlock undermax ku dari Bang Fadliya semoga video ini bermanfaat nanti kita lagi ketemu lagi di tutorial selanjutnya salam dari Bang Fadli semoga kalian betah jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like ya gampang klik like aja kalau kalian enggak suka silahkan dislike kalau kalian suka silahkan klik like wabillahi taufiq khalidaya wassalamualaikum